Di sini, kantor Penatua Wu ada di depan. Jika Anda ingin bagian pilnya, Anda bisa masuk. Kakak senior Liu menunjuk ke sebuah aula tidak jauh dari sana. Ada orang yang masuk dan keluar aula dari waktu ke waktu. Kamu bisa ikut dengan kami. Ningki tersenyum. Apa, kakak senior Liu memandang Ningki dengan ekspresi jelek. Bibirnya bergerak dan dia ingin menolak. Lagi pula, jika orang lain mengetahui bahwa dia lah yang memimpin hari ini, dia akan ditegur. Jika dia muncul di depan Penatua Wu bersama Ningki, Gongsun Sang tidak diperlukan. Bahkan jika lelaki tua itu muncul, Penatua Wu akan memarahi mereka. Berdengung. Tekanan mengerikan keluar dari tubuh Ningki lagi. Kali ini, itu hanya ditujukan pada kakak senior Liu dan yang lainnya. Lapisan keringat dingin muncul di wajah mereka saat mereka melihat Ningki dengan bibir pucat. Akhirnya, mereka berjalan menuju gedung dengan wajah pucat. Kakak senior Liu menyesalinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengejek Zhang Tao ketika dia melihatnya. Kalau begitu, dia tidak akan mendapat masalah seperti ini. Terima kasih, Penatua Wu. Jangan katakan itu. Ini adalah porsi pil yang seharusnya dimiliki oleh KTT Seribu Kesengsaraan. Setelah Ningki dan yang lainnya memasuki aula utama, mereka kebetulan melihat Dongcuan mengambil tas kulit dari tangan seorang lelaki tua. Kantong itu sepertinya berisi pil. Dilihat dari jumlah ini, seharusnya tidak ada banyak orang di puncak Seribu Kesengsaraan, bahkan mungkin lebih sedikit daripada di gunung tanpa penyesalan. Eh, Saudara Ning. Dongcuan berbalik dan melihat Ningki. Dia sangat terkejut. Penatua Wu memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Saat dia melihat Zhang Tao, matanya sedikit menyipit. Dia kemudian menutup matanya dan pura-pura tidur. Saudara Dong. Ningki tersenyum dan mengangguk. Saudara Ning, apakah kamu di sini untuk mengambil pilnya? Penatua Wu sangat mudah diajak bicara. Setelah Anda mendapatkan pilnya, saya akan pergi ke tempat Anda sebagai tamu. Momo-ngomong, kamu ditugaskan di gunung mana? Saya sekarang adalah diakon KTT Seribu Kesengsaraan. Ada diakon di atas saya. Anda telah menjadi diaken secara langsung. Dongcuan seperti orang yang suka mengobrol, luda beterbangan kemana-mana. Ketika Zhang Tao, kakak senior Liu, dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka menjadi aneh. Jarang sekali melihat diaken yang cerewet seperti Dongcuan di sekte Nene Surgawi. Aku di gunung tanpa penyesalan. Ningki tersenyum dan memandang Penatua Wu. Penatua Wu juga seorang ahli negara kelahiran kembali, namun tingkat budidayanya tidak tinggi. Dia baru berada di tahap awal keadaan kelahiran kembali. Tubuhnya mengeluarkan aura pembusukan, yang cukup membuktikan bahwa dia telah hidup lama. Itu terlalu singkat. Namun, setelah hidup begitu lama, dia masih berada pada tahap awal kelahiran kembali. Entah karena cederanya atau karena bakat bawaannya. Fase awal dari keadaan kelahiran kembali adalah batasnya. Elder Wu, saya di sini untuk meminum pil obat dari Nori Great Mountain selama beberapa bulan ini. Ningki tersenyum. Penatua Wu memejamkan mata, seolah dia tidak mendengar kata-kata Ningki. Melihat ini, Dongcuan buru-buru mengambil langkah ke depan. Elder Wu, kamu tertidur begitu cepat. Bangun. Saat dia berbicara, dia sepertinya ingin mengulurkan tangannya untuk menjabatnya. Melihat ini, Penatua Wu hanya bisa membuka matanya dan menatap Dongcuan tanpa daya. Dia lalu menatap kakak senior Liu dengan dingin dan bertanya, apakah kamu membawanya ke sini? Elder Wu, Ning yang mulialah yang mengancam kita. Jika kita tidak membawanya, saya khawatir tubuh fisiknya akan hancur. Kakak senior Liu buru-buru menangis. Sekarang Penatua Wu ada di sini, dia tidak takut pada Ningki. Setelah berbicara, dia segera membawa beberapa orang ke belakang Penatua Wu, takut Ningki akan tiba-tiba menyerang. He he, orang luar selalu kejam. Bagaimana kamu bisa membunuh murid sekte nenek surgawi begitu saja? Penatua Wu memandang Ningki dengan senyum tipis. Aku hanya bercanda dengan junior ini. Ningki berkata dengan lemah. Setelah jeda, dia berkata, Penatua Wu, Anda dapat memberi saya pil obat dari gunung tanpa penyesalan. Ekspresi Zhang Tao menjadi gugup. Jika Penatua Wu membagikan pil obat, masalah hari ini akan terselesaikan dengan sempurna. Jika Penatua Wu tidak melakukannya, mungkin akan terjadi konfrontasi lagi. Dia hanya berharap makhluk abadi ini tidak melibatkan dirinya, seorang manusia fana. Orang biasa. Tidak. Penatua Wu menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan. Ekspresi Zhang Tao menjadi lebih serius. Semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Karena kamu tidak mengikuti aturan hari ini, maka saya juga tidak akan mengikutinya. Penatua Wu sepertinya punya cukup banyak pil obat. Bolehkah saya meminumnya sendiri? Ningki tersenyum. Penatua Wu sedikit terkejut dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Lalu, dia tertawa dengan marah. Seorang kultifator negara takdir berani menyombongkan diri bahwa kamu bisa meminum pil obat dariku. Siapa yang memberimu keberanian? Liang Jingru. Ningki tersenyum. Siapa Liang Jingru? Seorang kultifator langkah kelima. Mata Penatua Wu berkedip dan nada suaranya melembut. Hanya manusia biasa. Ningki tersenyum. Anda. Penatua Wu tahu bahwa dia telah dibodohi. Dia segera melepaskan aura seorang kultifator negara kelahiran kembali. Kakak senior Liu dan yang lainnya tertangkap basah dan terpesona oleh auranya. Para penggarap lain di aula juga tertarik dengan keributan itu. Mereka berhenti dan memandang Ningki. Zhang Tao segera bersembunyi di belakang Ningki ketika Penatua Wu menjadi marah. Kemudian, dia melihat Dongcuan terbang menjauh darinya dan terjatuh ke tanah. Tapi tidak terjadi apa-apa padanya. Zhang Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Sosok Ningki lurus seperti gunung, menghalangi jalannya. Tekanan dari aura Penatua Wu bahkan tidak menyebabkan sehelai rambut pun di kepala Ningki berkibar. Elder Wu, Saudara Ning, apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Jika ada kesalahpahaman, kita bisa duduk dan minum. Kita semua adalah kultifator dari sekte Nenek Surgawi. Kita harus bekerja sama dan diam. Ningki dan Penatua Wu berteriak serempak. Kemudian, mereka saling memandang dan menunjukkan sedikit simpati. Dongcuan tercengang. Mengapa mereka berdua tiba-tiba mengarahkan tombaknya ke arahnya? Penatua Ning yang terhormat, kami benar-benar tidak memiliki pil obat apapun. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Diakon Gunung Tanpa Penyesalan sebelumnya telah menyinggung Penatua Gongsun dari balai pil kami sampai mati. Penatua Gongsun mengatakan bahwa dia bahkan tidak akan membiarkannya. Seekor anjing tetap berada di gunung tanpa penyesalan. Jadi, selama dia ada di sini, Anda tidak akan bisa mendapatkan pil obat apapun. Penatua Wu menggelengkan kepalanya. Ningki mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, maka bukan suatu kebetulan dia dikirim ke gunung tanpa penyesalan. Itu pasti ide Han Bu Wei. Apakah dia ingin Ningki menyelesaikan dendam antara gunung tanpa penyesalan dan Penatua Gongsun? Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum. Penatua Wu, saya melihat bahwa Anda cukup masuk akal. Tahukah Anda bagaimana saya menjadi diaken? Ya, bagaimana kamu menjadi diaken? Pintu belakang siapa yang kamu gunakan? Penatua Wu tertegun sejenak. Ningki adalah seorang kultifator negara takdir, tapi dia bisa menjadi diaken. Jelas sekali, dia punya koneksi sendiri. Saya tidak menggunakan pintu belakang siapapun. Saya mengalahkan dua kultifator pada tahap awal keadaan kelahiran kembali. Penatua Wu, apakah Anda yakin dapat menahan tinju saya? 3602. Seorang penggarap pemurnian tubuh. Nyaris. Ningki tersenyum dan mengangguk. Wajah Elder Wu berubah sangat serius. Wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat saat dia merasakan kidarah memancar dari tubuh Ningki. Dia menyadari bahwa budidaya tahap awal kelahiran kembali bukanlah tandingan Ningki. Elder Wu, selama perekrutan, Master Ning memang telah mengalahkan dua senior tahap awal negara kelahiran kembali. Saya merasa pasti ada kesalahpahaman antara Anda dan Master Ning. Mengapa Anda berdua tidak duduk dan berbicara baik-baik? Dong Chuan, yang didorong keluar oleh Aura Penatua Wu, telah kembali. Kali ini, dia telah mempelajari pelajarannya dan bersembunyi di belakang Ningki, hanya menunjukkan kepalanya. Saudara Liu dan yang lainnya terkejut. Kali ini, gunung yang tidak menyesal mungkin benar-benar bisa mendapatkan bagian peletnya. Zhang Tao, sebaliknya, tercengang. Saat itulah dia menyadari bahwa Ningki berada di Faith State. Tapi tubuh fisiknya sangat kuat, sebanding dengan keadaan kelahiran kembali. Baik, ini adalah masalah antara Penatua Gongsun dan gunung tanpa penyesalanmu. Aku tidak akan terlibat. Mari kita ikuti aturannya. Aku akan menghitung sudah berapa lama sejak gunung tanpa penyesalanmu menerima pil obat. Kamu meminum obatnya. Pil dan segera pergi. Saya tidak ingin terjebak di tengah. Tidak ada seorang pun di ruangan ini. Penatua Wu tiba-tiba menarik auranya dan membalik-balik catatan saat dia berbicara. Melihat ini, Ningki tersenyum dan juga menarik auranya. Segera, dia mengambil porsi pelet obat yang dimiliki gunung tanpa penyesalan selama periode waktu ini dan meninggalkan puncak utama bersama Zhang Tao dan Dongchuan. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah hijau muncul di depan Penatua Wu. Saya dengar Anda memberi mereka pil obat gunung tanpa penyesalan. Elder Gongsun, ada seorang konsekrator baru di gunung tanpa penyesalan. Dia adalah seorang kultifator pemurni tubuh, dan saya bukan lawannya. Selain itu, yang sebelumnya telah menghilang. Tidak apa-apa memberikan pil ke gunung tanpa penyesalan. Mengapa kita harus mempersulit murid-murid itu? Penatua Wu melirik ke arah tetua berjubah hijau dan tersenyum pahit. Elder Wu, saya tahu bahwa bakat Anda terbatas dan Anda memiliki luka lama di tubuh Anda. Anda hampir berada di ujung tali dan tidak mau bertarung dengan orang lain. Namun, Anda bahkan tidak bergerak dan membiarkan seseorang mengambil pilnya. Ini menunjukkan bahwa saya, Gongsun Lu, berada sedikit di pilhol. Jika dia tidak memiliki prestis seapapun, bagaimana dia akan mengelola pilhol di masa depan? Penatua berjubah hijau, Gongsun Lu, memandang Penatua Wu dan berkata dengan tenang. Sialan, kalau bukan karena leluhur tuamu adalah ahli alam sempiternal, apakah menurutmu kamu punya hak untuk mengelola balai pil? Bahkan sekarang, Anda hanyalah pengikut tingkat tinggi di pilhol. Tanpa leluhur keluargamu yang mendukungmu, Han Buwe akan menjadi orang pertama yang memukulmu sampai mati. Penatua Wu memandang Gongsun Lu sambil tersenyum dan berpikir sendiri. Apa yang Anda tertawakan? Anda pikir apa yang saya katakan itu konyol? Penatua Wu, jika Anda merasa tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan ini, saya dapat mengatur posisi yang lebih santai untuk Anda. Ketika Gongsun Lu melihat Penatua Wu tersenyum bodoh padanya, wajahnya menjadi sangat dingin. Para penggarap lain di aula sudah mundur dan hanya berani menonton dari jauh. Mereka tidak berani melihat lebih dekat karena mereka tidak yakin apakah Gongsun Lu akan bertarung dengan Penatua Wu. Lebih baik mereka berdiri di tempat yang aman agar tidak terlibat. Tetua Gongsun telah salah paham. Memang benar keahlian orang tua ini lebih rendah daripada orang lain. Jika itu mempengaruhi prestise Penatua Gongsun, maka Penatua Gongsun sebaiknya pergi ke gunung tanpa penyesalan dan mengambil kembali porsi pil obatmu. Penatua Wu tersenyum. Saya tidak perlu Anda memberitahu saya tentang hal ini. Saya secara alami akan melakukan perjalanan ke gunung tanpa penyesalan. Saya ingin melihat apa yang memberi keberanian kepada pengikut baru untuk membela gunung tanpa penyesalan. Gongsun Lu berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke arah Penatua Wu. Kultifasinya sebenarnya hanya pada tahap awal alam kelahiran kembali. Dia tidak lebih kuat dari Penatua Wu. Namun, saat dia muncul, sikapnya seperti seorang atasan. Ini menunjukkan betapa dia meremehkan Penatua Wu. Ketika para penggarap sekte nenek surgawi di luar aula melihat ini, mereka sekali lagi terkesan dengan kekuatan Gongsun Lu. Kalau terus begini, ketika Gongsun Lu mencapai alam kelahiran kembali, dia mungkin akan menjadi salah satu petinggi dari sekte nenek surgawi. Dia bahkan punya hak untuk berbicara. Hehehe, Penatua Wu melihat Gongsun Lu pergi dengan marah dan tiba-tiba tertawa sinis. Bocah itu terlihat seperti pembuat onar. Jika dia pergi mencarimu seperti ini, dia mungkin akan kembali dengan beberapa luka, kan? Saat itu, saya bertanya-tanya apakah nenek moyang Anda benar-benar akan memberikannya kepada Anda. Han Bu Wei mengatur agar anak ini mengambil alih gunung tanpa penyesalan kali ini, mungkin dengan tujuan untuk mengalahkan Gongsun Lu, bajingan kecil itu. Sayangnya, dia takut dengan leluhur tua di belakang Gongsun Lu, sehingga dia tidak berani mengambil tindakan. Sebaliknya, dia bertele-tele dan membiarkan anak itu melakukannya. Setelah jeda, Penatua Wu tiba-tiba menghela nafas pelan. Baru-baru ini, ada yang salah dengan arah sekte nenek surgawi. Di luar aulah, para penggarap sekte nenek surgawi melihat Gongsun Lu terbang ke arah gunung tanpa penyesalan. Setelah beberapa nafas, mereka langsung bereaksi. Apakah Penatua Gongsun akan memberikan pelajaran kepada diaken baru di gunung tanpa penyesalan? Belum tentu. Pihak lain bahkan tidak takut pada Penatua Wu. Tidakkah kalian melihat bahwa Penatua Wu bahkan memberinya porsi pil obat gunung yang tidak menyesal? Apa maksudnya ini? Ini berarti Penatua Wu mengakui bahwa kekuatannya melebihi kekuatannya. Meskipun Penatua Gongsun tidak muncul selama bertahun-tahun. Namun, saya merasa kekuatannya paling setara dengan Penatua Wu. Tidakkah kita akan tahu setelah kita melihatnya? Dia hanya diaken yang baru dipromosikan. Mungkinkah dia berani mengambil tindakan melawan Penatua Gongsun? Saya pikir dia harus dengan patuh memuntahkan pil obat kali ini. Kakak Liu tidak pergi sepanjang waktu. Pada saat ini, pancaran rasa Sadenfrude terlihat di matanya. Sebelumnya, dia dipukuli oleh Ningki, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia sengaja menunggu di sini, dan benar saja, Penatua Gongsun telah tiba. Menurut pemahamannya tentang Penatua Gongsun, seseorang mengabaikan kata-katanya dan dengan paksa membela gunung yang tidak menyesal. Ayo pergi, semuanya, ayo kita lihat. Beberapa antek di samping kakak senior Liu melihat situasinya dan berteriak pada saat yang tepat. Semua orang segera tergerak dan berlari ke arah gunung unregretful. Mereka bukanlah Penatua Gongsun, dan mereka tidak berani terbang di puncak utama. Itu melanggar aturan Sekte Gunung yang tidak menyesal. Itu masih Aola yang sama. Zhang Zilan dan murid Sekte Dalam dan luar lainnya memandang Zhang Tao dengan tidak percaya. Pada saat ini, Zhang Tao sedang membagikan pil obat yang dibawa Ningki dari puncak utama sesuai dengan porsi semua orang. Apakah Diakon Ning benar-benar mengembalikan pil obat itu untuk kita? Sepertinya kita salah paham tentang Diakon Ning. Dengan pil obat ini, ada harapan bagiku untuk menembus kemacetan. Semua orang terkejut dan gembira. Mereka memandang Ningki, yang duduk tinggi di kursi utama, dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Segera, pil obat dibagikan. Zhang Tao melihat ini dan terbatuk, apakah kalian tidak akan berterima kasih kepada Diakon Ning. 3603. Berkultivasi dengan baik. Ningki berdiri, menatap kerumunan, dan pergi setelah meninggalkan kata-kata ini. Zhang Zilan dan yang lainnya langsung tercengang. Secara logika, Ningki seharusnya mengucapkan beberapa kata yang menginspirasi. Kenapa dia mengecilkannya seperti itu? Langkah kaki Ningki tiba-tiba berhenti dan dia berbalik. Melihat ini, telinga semua orang langsung terangkat. Mereka mengira Ningki akan mulai memberitahu mereka tentang masalah kultivasi berikut, tetapi Ningki tidak berbicara. Dia memandang pintu masuk aula dengan acuh-ta'acuh. Zhang Tao yang pertama bereaksi. Dengan kata lain, dia telah mewaspadai masalah ini sejak dia kembali dari puncak utama. Dia dengan cepat mengikuti pandangan Ningki dan melihat keluar aula. Dia segera melihat seorang lelaki tua berjubah hijau menatap Ningki dengan ekspresi dingin. Penatua Gongsun. Ekspresi Zhang Tao sedikit berubah. Dia tidak menyangka pihak lain akan datang begitu cepat, dia juga tidak menyangka Gongsun Lu akan datang ke gunung tanpa penyesalan secara pribadi. Dalam hal ini, rumor tersebut benar adanya. Gongsun Lu adalah orang yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil. Kamu cukup cepat. Kamu sudah membagikan ramuannya. Gongsun Lu tersenyum dan perlahan berjalan ke aula. Baru pada saat itulah semua orang menyadari kehadirannya. Ketika Zhang Zilan dan yang lainnya melihat Gongsun Lu, ekspresi mereka langsung berubah. Ada sedikit kewaspadaan di mata mereka, tapi lebih dari itu, ada ketakutan. Terakhir kali Gongsun Lu datang ke gunung tanpa penyesalan, dia melukai para diakon gunung tanpa penyesalan sebelumnya. Apakah sejarah akan terulang kembali kali ini? Tuan Ning adalah seorang diaken, dan budidayanya setidaknya berada pada tahap awal keadaan kelahiran kembali. Dia seharusnya tidak mudah dikalahkan oleh Gongsun Lu, bukan? Zhang Zilan menebak dalam hatinya. Ketakutan di matanya sedikit menghilang, tapi ekspresinya masih serius. Gongsun Lu memiliki latar belakang khusus di sekte nenek surgawi. Dari dua ahli alam sempiternal, salah satunya tidak memiliki anak, juga tidak memiliki murid pribadi. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan. Satu-satunya saat dia menunjukkan wajahnya adalah ketika Lan Pingping meninggal. Yang lainnya adalah leluhur tua Gongsun Lu, Gongsun Wufo. Meskipun dia biasanya berkultivasi secara tertutup, dia kadang-kadang masih muncul untuk mengelola urusan sekte nenek surgawi. Misalnya, pil hol berada di bawah yurisdiksi Gongsun Wufo. Oleh karena itu, di sekte Tianmu, sebagian besar pembudidaya diam-diam telah mengakui tindakan Gongsun LF. Pada dasarnya itu adalah saran Gongsun Wufo. Bahkan keempat ahli alam mati harus menunjukkan rasa hormat kepada Gongsun LF. Jika tidak, Gongsun LF tidak akan muncul sebelumnya. Kata-kata rambut hijau membuat Nori Great Mountain tidak dapat menerima bagian pil obatnya. Bahkan jika mereka mengeluh kepada atasan, tidak ada yang peduli. Keadaan kelahiran kembali awal, Ningki memandang Gongsun LF dengan acuh tak acuh, tetapi matanya tertuju pada jubah hijau yang dia kenakan untuk sementara waktu. Terkadang dia merasa aneh. Selalu ada beberapa kultifator yang memiliki rasa keindahan khusus. Apakah mereka mengira mengenakan jubah hijau akan meningkatkan aura mereka? Apakah dia marah? Kamu sudah mendapat pilnya, dan kamu sudah menciumnya. Kamu bisa menyerahkannya sekarang. Karena aku sudah mengatakan bahwa gunung tanpa penyesalanmu bahkan tidak bisa memelihara seekor anjing di masa depan, maka seekor anjing pun tidak akan bisa tinggal. Di sini, Gongsun LF berkata dengan ringan. Ketika orang banyak mendengar ini, beberapa orang yang malu-malu memandang Zhang Tao, seolah-olah mereka ingin mengembalikan pil obat kepadanya. Namun, ada juga beberapa murid sekte Tianmu yang terlihat marah. Mereka memegang botol porselen itu erat-erat, tidak mau melepaskan pil obat di tangan mereka. Pil obat ini awalnya milik mereka. Jika Anda ingin berkultivasi, caranya sangat sederhana. Tinggalkan gunung tanpa penyesalan. Ada begitu banyak gunung di sekte Tianmu kami. Apakah Anda benar-benar ingin gantung diri di sini? Gongsun LF tersenyum tipis. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada Ningki lagi. Kamu diaken baru? Kamu masih cukup muda. Sepertinya kamu adalah penatua Gongsun dari Pilhol. Ningki tersenyum. Yah, kamu seharusnya sudah mendengar tentang hubunganku dengan Nori Great Mountain, kan? Tindakan Anda hari ini telah menempatkan saya pada posisi yang sulit. Bagaimana kalau begini, aku akan meminum pil obatnya dan kamu meminta maaf padaku? Kalau begitu, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Gongsun LF tersenyum. Orang ini juga bisa berkultivasi ke tingkat kelahiran kembali awal. Ningki tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Secara logika, seseorang sekecil Gongsun LF seharusnya tidak mampu membersihkan alam karma, namun ia mampu mencapai tahap utama alam samsara. Sepertinya leluhur tua alam sempiternal di belakangnya memang merawatnya dengan baik. Namun, dalam pandangan Ningki, kekuatan bertarung Gongsun LF terlalu lemah. Di pavilion bintang kuno, dia mungkin berada di posisi terbawah dari murid inti. Karena dari Gongsun LF, dia tidak dapat melihat jejak aura yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli negara kelahiran kembali. Penatua Gongsun, saya khawatir Anda salah memahami sesuatu. Pil obat ini milik gunung tanpa penyesalan. Anda tidak dapat mengambilnya. Sebagai kompensasinya, Anda terlalu banyak berpikir. Yang kuat tidak akan pernah menundukkan kepala untuk yang lemah. Apakah kamu tidak mengetahui hal ini? Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda. Bagaimana Anda keluar dari reinkarnasi segudang dunia? Kata Ningki sambil menggelengkan kepalanya. Orang lemah. Apakah kamu bilang aku lemah? Gongsun LF sedikit terkejut, dan kemudian dia menjadi marah. Wajahnya sangat suram hingga bisa meneteskan air, dan dia memelototi Ningki. Bukan begitu. Ningki tersenyum. Saat ini, suasananya sedikit mencekam. Zhang Tao, Zhang Zilan, dan para penggarap gunung tanpa penyesalan lainnya saling memandang dan mundur, siap untuk melarikan diri dari Aula kapan saja. Dalam pertarungan antara dua ahli langkah keempat, mereka, sebagai ahli langkah ketiga, akan mati terbunuh dalam sekejap mata. Jika mereka berdiri terlalu dekat, mereka mungkin akan mati tertiup angin dalam sekejap mata. Hahaha, saya mendengar bahwa kali ini, lamaran Anda untuk posisi diakon dipimpin oleh Han Buwei. Orang tua ini tidak berani mencari masalah denganku, jadi dia mengirimu. Dia ditakdirkan untuk mempermalukan dirinya sendiri kali ini. Keluarlah, jangan mempersulitku. Bagaimanapun, Aula ini juga merupakan harta karun dari sekte Nenek Surgawi. Tidak baik menghancurkan sesuatu dari sekte Ibu Surgawi. Gongsun Lu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba tertawa, lalu berbalik dan pergi. Aku akan menunggumu di lapangan latihan seni bela diri. Suara Gongsun Lu terdengar. Dia telah melayang ke langit dan meninggalkan gunung tanpa penyesalan. Diakon Ning, mengapa kita tidak meminta penatuan untuk mengambil keputusan? Penatua Gongsun keterlaluan. Setelah beberapa saat, Zhang Zilan tiba-tiba berkata. Semua orang memandang Zhang Zilan dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Pada titik ini, seorang kultifator alam pencarian Dao yang sempurna berani terlibat dalam masalah ini. Bukankah dia takut Gongsun Lu akan menyelesaikan masalahnya? Tidak perlu. Tetuahan sudah berada di lapangan latihan seni bela diri. Ningki tersenyum dan berjalan keluar aula. Semua orang bingung saat mendengar ini. Mengapa penatuahan ada di arena seni bela diri? Apa yang tidak mereka ketahui adalah ketika Gongsun Lu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Ningki merasakan gejolak roh primordial yang istimewa. Karena fluktuasi inilah Gongsun Lu memilih untuk pergi ke lapangan latihan seni bela diri. Kalau tidak, dengan temperamennya, dia mungkin akan menyerang tanpa mempedulikan kerusakan aula. Dia bahkan tidak akan peduli dengan kelompok pembudidaya Sekten Nenek Surgawi dari gunung tanpa penyesalan. Karena kamu ingin menggunakanku sebagai senjata, kamu harus siap menanggung konsekuensinya. 3604 Di bidang pelatihan Ketika Ningki tiba, sudah banyak pembudidaya dari Sekten Nenek Surgawi berkumpul di sana. Ada kultifator dari langkah ketiga hingga langkah keempat. Bahkan Dongchuan, yang kembali mengantarkan ramuan, menerima kabar tersebut. Ada lebih dari 10 sosok duduk di tribun penonton. Pemimpinnya adalah Han Buwei, dan sisanya adalah kultifator negara reinkarnasi dari Sekten Nenek Surgawi. Ningki pernah melihat beberapa di antaranya sebelumnya. Saat ini, Gongsun Lu sedang berdiri di depan Han Buwei sambil tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang dia bicarakan. Penatuahan memang ada di tempat latihan. Zhang Zilan dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Mungkinkah penatuan Ning yang ditahbiskan memiliki mantra kenabian? Bagaimana dia mengetahui hal ini sebelumnya? Mereka datang ke tempat latihan kali ini karena mereka khawatir apakah Ningki akan dikalahkan oleh Gongsun Lu. Jika Ningki dikalahkan, masa depan gunung tanpa penyesalan mungkin akan sama seperti sebelumnya. Mereka mungkin harus beralih ke pegunungan lain dan bertahan. Pada akhirnya, merekalah yang akan dirugikan. Cari tempat duduk untuk dirimu sendiri. Ningki terbang ke tribun penonton dan mendarat di samping Gongsun Lu. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Han Buwei. Salam, penatuan. Tidak perlu bersikap sopan. Han Buwei tersenyum. Tatapannya, serta tatapan para penggarap negara kelahiran kembali, tertuju pada Ningki. Ada yang penasaran, ada yang menghina, dan ada yang sombong. Karena penatuan Ning yang dikonsekrasi ada di sini, ayo pergi. Penatuan, ingat apa yang saya katakan tadi. Gongsun Lu melirik Han Buwei dengan senyum tipis, dan dengan sedikit gerakan, dia memasuki arena seni bela diri. Penatuan, jika saya tidak sengaja membunuhnya, apakah itu melanggar aturan sekte nenek surgawi? Saya baru saja memasuki sekte tersebut belum lama ini, jadi saya tidak begitu jelas tentang beberapa aturannya. Ningki tidak memasuki lapangan. Sebaliknya, dia memandang Han Buwei dan tersenyum. Orang ini memang sedikit sombong. Apakah semua penggarap tempering tubuh seperti ini? Tatapan para penggarap negara kelahiran kembali tiba-tiba menjadi aneh ketika mereka mendengar kata-kata Ningki. Mata Han Buwei bergerak sedikit, dan dia menatap Ningki sambil tersenyum. Itu tergantung pada persetujuan Anda. Tetapi di sekolah Tianmu, begitu Anda melangkah ke bidang seni bela diri, hidup dan mati Anda tidak lagi bergantung pada Anda, apakah itu Menteri Ning atau Penatua Gongsun? Apakah itu Penatua Ning yang dikonsekrasi atau Penatua Gongsun? Sekte nenek surgawi tidak akan melanjutkan masalah ini. Itu bagus. Ningki tersenyum dan menghilang dari tribun. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Gongsun Lu. Seorang kultifator negara kelahiran kembali yang paling dekat dengan Han Buwei mengerutkan kening dan mentransmisikan suaranya, Tetua Han, jika dia benar-benar melukai Gongsun Lu, saya khawatir akan sulit menjelaskannya kepada Gongsun Wu Fo. Jangan khawatir. Meskipun anak ini kuat, tidak akan mudah baginya untuk menghancurkan tubuh fisik ahli alam kelahiran kembali. Kali ini, tujuannya terutama untuk memberi pelajaran pada Gongsun Lu dan memberitahu dia bahwa meskipun dia jika ada ahli alam sempiternal seperti Gongsun Wu Fo yang mendukungnya di klan Tianmu, dia tidak akan punya peluang. Pinggang, aku bukan sekedar hiasan agar dia menjadi sombong dan lalim. Han Buwei tersenyum dengan tenang. Tetua Ning yang terhormat, begitu Anda melangkah ke lapangan latihan seni bela diri, Anda akan dapat menentukan siapa yang unggul dan siapa yang mati. Apakah Anda memahami hal ini? Gongsun Lu tersenyum pada Ning Ki. Hidup dan mati. Ketika para penggarap di tribun mendengar ini, ekspresi mereka berubah serius. Mereka mengira pertarungan antara Gongsun Lu dan Ning Ki tidak seserius itu dan itu hanya pertarungan reputasi. Mereka tidak menyangka Gongsun Lu benar-benar ingin menentukan hidup dan mati bersama Ning Ki. Itu hebat. Kakak senior Liu dan yang lainnya saling memandang. Mereka tidak sabar untuk melihat tubuh fisik Ning Ki hancur di tempat. Hanya dengan begitu mereka bisa melampiaskan kebenciannya. Ini buruk. Dong Chuan mengerutkan ke Ning. Dia memasuki kelantianmu pada hari yang sama dengan Ning Ki dan mereka memiliki beberapa ikatan. Dia tidak ingin melihat tubuh fisik Ning Ki hancur dan kekuatannya berkurang drastis. Selain itu, Gongsun Lu adalah seorang kultifator negara kelahiran kembali sementara Ning Ki hanyalah seorang kultifator negara nasib surgawi. Di bawah penindasan seluruh dunia, Gongsun Lu bisa memaksa keluar dari istana abadi Ning Ki dan memutuskan hubungan di antara mereka. Dia bahkan bisa menghancurkan istana abadi. Kalau begitu, jika tubuh fisik Ning Ki hancur, dia akan benar-benar mati. Gongsun Lu menaruh semua kebencian dan kebenciannya pada penatuan Ning yang terhormat. Zhang Tao bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Zhang Zilan dan yang lainnya mendengar ini, mereka tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Hidup dan mati? Ya. Ning Ki tersenyum tipis. Suaranya sekeras bel, seolah dia takut orang lain tidak bisa mendengarnya. Itu benar. Gongsun Lu tersenyum tipis. Jika kamu takut sekarang, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk meminta maaf kepadaku di depan penatuan dan yang lainnya. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, cahaya pedang tiba-tiba melintas di sisi Ning Ki. Chun Xiao berubah menjadi aliran cahaya dan terus-menerus menembus tubuh Gongsun Lu. Bahkan ahli undet state seperti Han Buwei menarik nafas untuk bereaksi, sedikit keheranan di matanya. Gongsun Lu memiliki sarana perlindungan dan harta spiritual pelindung, tetapi pada saat ini, di hadapan Chun Xiao, semua kemampuannya tidak berguna. Chun Xiao adalah harta karun spiritual primordial kelas 7, sebuah senjata pembunuh yang dapat mengancam ahli negara mayat hidup. Gongsun Lu, sebaliknya, hanya berada di negara kelahiran kembali. Pada tahap awal, Ning Ki bisa menghajarnya sampai mati bahkan dengan tinjunya. Di hadapan Chun Xiao, tidak ada kesempatan baginya untuk melawan. Setelah beberapa nafas, Chun Xiao menghilang ke tengah alis Ning Ki. Pada saat ini, beberapa kultifator dengan kultifasi rendah tersadar dan memandang Gongsun Lu dengan tercengang. Gongsun Lu masih mempertahankan senyum tipis di wajahnya, tapi matanya sedikit tak bernyawa. Pertama, telapak tangannya berubah menjadi daging cincang dan jatuh ke tanah, disusul lengan dan bahunya. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan nafas, Gongsun Lu telah berubah menjadi tumpukan daging cincang. Dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Pembunuhan instan. Seorang ahli negara kelahiran kembali tahap awal yang bermartabat terbunuh dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas di depan Ning Ki. Harta karun spiritual primordial kelas 7. Han Buwei tiba-tiba berdiri, matanya tertuju pada Ning Ki. Para penggarap negara kelahiran kembali di sekitarnya tidak bisa tetap tenang. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ia memenangkan. Zhang Zilan memandang Zhang Tao dengan tidak percaya. Dia seharusnya menang. Zhang Tao menganggup kosong. Orang ini sebenarnya sangat kuat. Kakak senior Liu dan yang lainnya saling memandang dan tiba-tiba merasa sedikit takut. Jika mereka terus berbicara kembali dengan Ning Ki di puncak utama, apakah dia akan memotongnya menjadi beberapa bagian? Pada saat yang sama, dua gelombang roh primordial yang sangat samar datang dari puncak gunung yang jauh. Jika seseorang tidak merasakannya dengan cermat, mereka tidak akan menyadarinya sama sekali. Mata Ning Ki bergerak sedikit dan dia melihat ke puncak gunung di kejauhan. Dia sudah menghafal penampilan kedua penggarap negara kelahiran kembali. Mereka tidak datang ke lapangan latihan seni bela diri untuk menonton dan bersikeras bersembunyi jauh. Jelas sekali mereka tidak mau menunjukkan wajah mereka. Sekte Nenek Surgawi tidak perlu bersembunyi seperti ini. 3.605 Terima kasih telah membiarkanku menang. Ning Ki tersenyum melihat daging cincang di tanah. Dia merobek udara dan terbang menuju gunung tanpa penyesalan. Zhang Tao dan yang lainnya juga bergegas pergi. Dari awal sampai akhir, Ning Ki bahkan tidak melihat ke arah Han Buwei. Penatuahan, apa yang harus kita lakukan? Dengan hancurnya tubuh fisik Gongsun Lu, kemungkinan besar dia akan terjatuh dari alam amanat surgawi. Fondasinya pada dasarnya tidak stabil. Saat itu, Gongsun Wu-fo telah mengeluarkan banyak usaha dan materi spiritual yang tak terhitung jumlahnya untuk membuatnya mencapai tahap awal keadaan kelahiran kembali. Kembali ke sembilan jembatan, dia bahkan tidak bisa melewati jembatan kedua. Jika dia mati kali ini, aku khawatir dia bahkan tidak akan mampu mempertahankan jembatan pertama. Kultifator negara kelahiran kembali di samping Han Buwei berkata dengan ekspresi serius. Beberapa dari mereka sudah mulai mengirimkan pesan secara diam-diam, sementara yang lain melihat jenazah Gongsun Lu dengan ekspresi serius. Mereka sepertinya bertanya-tanya apakah mereka bisa selamat dari serangan Ningki. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saya tahu, sedikit kemarahan muncul di mata Han Buwei, tapi tak lama kemudian, itu berubah menjadi senyuman pahit. Dia ingin menggunakan Ningki untuk memberi pelajaran pada Gongsun Lu, tetapi dia tidak berharap Ningki mengetahui niatnya dan langsung membunuh tubuh fisik Gongsun Lu. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Menurut pemikirannya, Ningki adalah seorang kultifator fisik. Bahkan jika dia bisa membunuh Gongsun Lu, dia masih bisa menghentikan pertempuran tepat waktu. Namun, siapa sangka Ningki akan menggunakan harta karun spiritual primordial kelas 7? Senjata pembunuh seperti itu bisa digunakan dengan santai oleh seorang penggarap negara takdir. Bagaimana seorang penggarap negara takdir bisa memilikinya? Apakah negeri Tai Li benar-benar lebih kuat dari Tai Chu? Anak ini sengaja mempersulitku. Namun, dia adalah penahbis sekte kita. Kompetisi hari ini sangat adil. Bahkan jika Gongsun Wufo mengetahui hal ini, dengan adanya ketua sekte, dia tidak akan berani membalas dendam secara terbuka. Namun, di masa depan. Tapi di masa depan, saya mungkin harus waspada terhadap skema orang tua ini. Keuntungannya tidak menutupi kerugiannya. Han Buwei hanya bisa menggelengkan kepalanya, tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu sejak pertarungan antara Ningki dan Gongsun Lu. Selama bulan ini, para penggarap sekte Ibu Surgawi pada dasarnya mengetahui bahwa seorang Diaken telah datang ke gunung tanpa penyesalan. Meskipun Diaken hanya berada di puncak alam takdir, dia adalah seorang kultifator yang kuat. Namun, Duan sangat kuat. Gongsun Lu, yang berada pada tahap awal tahap kelahiran kembali, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Para kultifator yang tidak memiliki hubungan baik dengan gunung tanpa penyesalan menjadi lebih terkendali selama periode waktu ini. Mereka tidak berani menindas para penggarap gunung tanpa penyesalan lagi. Namun, mereka juga tidak berusaha mengjilat Gongsun Ufo. Ini karena kebanyakan orang percaya bahwa Gongsun Ufo tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Jika dia berhubungan baik dengan Nori Great Mountain, dia pasti akan dibenci oleh Gongsun Ufo. Adapun Gongsun LFV, dia muncul kembali di puncak utama setengah bulan setelah kematiannya. Tubuhnya segar, namun auranya menurun drastis. Kultifasinya telah turun dari alam kelahiran kembali awal ke alam takdir. Dia hanya berada di alam takdir tingkat lanjut, bukan puncak. Dari sini terlihat betapa tidak stabilnya fondasinya. Gongsun LFV muncul sekali atau dua kali sebelum menghilang lagi. Dikatakan bahwa dia mengasingkan diri. Banyak orang mengira dia akan segera mencari Gongsun Ufo untuk membalas dendam pada Ningki. Di luar dugaan, masalah ini sepertinya dibiarkan begitu saja. Gongsun Ufo tidak muncul sama sekali. Bagi para kultifator, tidak ada waktu di pegunungan. Pengasingan sederhana mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Ningki duduk di gunung tanpa penyesalan selama 10 tahun. Dia tidak menunggu Gongsun LFV membalas dendam, dia juga tidak menunggu para penggarap perbatasan tanpa batas mengujinya. Dalam 10 tahun ini, hanya Dongchuan yang datang ke gunung untuk mencarinya. Selain itu, gunung tanpa penyesalan sangat sepi. Setiap orang berkultifasi selangkah demi selangkah. Kadang-kadang, ada berita tentang seseorang yang meninggal saat sedang menjalankan misi. Para pembudidaya Daoku Eraying Realem ini belum membentuk istana abadi mereka. Jika mereka mati, maka mereka benar-benar mati. Kemajuan sistem sudah lebih dari setengahnya. Dalam 10 tahun atau lebih, kemajuannya akan hampir selesai. Saya bertanya-tanya apakah kemajuan ini akan menjadi kemajuan terakhir sistem. Apakah fungsi tempat pelatihan budidaya terbaik akan ditingkatkan lagi? Ningki perlahan membuka matanya. Karena tidak ada tempat pelatihan budidaya terbaik, hasil dari budidaya 10 tahun ini tidak terlihat jelas. Tubuh bintang kunonya tidak banyak berkembang. Waktu dia bisa bertahan di depan bintang raksasa juga sangat singkat. Ningki bahkan curiga meskipun tubuh bintang kuno miliknya mencapai level peringkat 9. Ningki bahkan curiga bahwa meskipun tubuh bintang kuno miliknya mencapai peringkat 9, dia tidak akan bisa mengetahui kekuatan sebenarnya dari bintang raksasa. Namun, karena dia telah menjalin koneksi dengan bintang primal, kecepatan kultivasi badan bintang kuno menjadi 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ketika sistem diperbarui dan dia memasuki tempat pelatihan budidaya terbaik, Ningki dapat mencoba menerobos ke peringkat 8 tubuh bintang kuno. Saudara Ning, apakah kamu keluar dari pengasingan? Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Sebelum Dongcuan tiba, suaranya diutamakan. Ningki sedikit mengernyit. Orang ini agak menyebalkan. Pintu kamar batu terbuka perlahan. Saat Ningki keluar, Dongcuan mendarat di depannya. Setelah melihat Ningki, mata Dongcuan dipenuhi dengan kegembiraan. Saudara Ning, kamu akhirnya keluar. Kakak Dong, ada apa? Ningki tersenyum. Itu. Dongcuan ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Jangan membuatku tegang. Ningki berkata tanpa daya. Trik kecil Dongcuan hanya bisa digunakan oleh kultifator yang tidak berpengalaman. Beberapa waktu yang lalu, Master Sekte dari Sekte Mama Surgawi mengeluarkan misi. Makam abadi telah dibuka di kota King Yun. Sekte Mama Surgawi memiliki empat tempat. Sekarang, semua diaken dan penahbis berjuang untuk mendapatkan tempat ini. Saudara Ning, saya akan bergabung dengan Anda untuk merebutnya. Entah berapa banyak hal baik yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik kuno. Ayo pergi dan ambil itu. Dongcuan berkata dengan penuh semangat sambil menatap Ningki penuh harap. Makam dari pembangkit tenaga listrik alam abadi. Ningki merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Saya tidak tertarik. Bagaimana mungkin aku tidak tertarik? Ini adalah pembangkit tenaga listrik realam abadi. Sekte Mama Surgawi kita hanya memiliki empat pembangkit tenaga listrik alam abadi. Di tanah permulaan yang mutlak, pembangkit tenaga listrik alam abadi adalah pemimpin suatu wilayah. Kita akan kaya jika mereka membocorkan sesuatu dari jari mereka. Kami akan menjadi kaya. Dongcuan tercengang. Saya benar-benar tidak tertarik. Ningki menggelengkan kepalanya. Dia hanya datang ke tanah permulaan absolut untuk menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya oleh sekretaris jenderal. Setelah dia menyelesaikan misi ini, dia akan dapat memasuki alam reinkarnasi dan bersiap untuk memasuki alam reinkarnasi. Sekarang, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menyelesaikan misi ini. Kenapa dia tertarik? Jika itu adalah makam ahli alam yang tidak bisa dihancurkan, dia bisa mempertimbangkannya, tapi ahli alam yang tidak bisa dihancurkan. Mungkin tidak akan sekaya dia. Satu fajar musim semi mungkin adalah tujuan dari banyak pembangkit tenaga listrik alam mati. Belum lagi Ningki juga memiliki labu pemurnian iblis. Setelah sistem diperbarui, saya dapat mencoba memperbaiki level pot pemurnian iblis dengan teknik pemurnian sembilan neraka. Proses restorasi sangat lambat. Bisa memakan waktu ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Waktu tidak bisa disiasiakan untuk hal ini. Setelah itu, tidak peduli bagaimana Dongchuan mencoba membujuknya, Ningki tidak menunjukkan minat. Setelah Dongchuan pergi dengan marah, Ningki memanggil Zhang Tao dan memintanya untuk membawanya berkeliling gerbang surga nenek. Tanpa sadar, Ningki menghentikan langkahnya. Ada barisan pegunungan di kejauhan. Dojo tetua yang mana itu? 3.606 Tempat di mana Penatualan meninggal. Ningki berkata sambil menghela nafas, saya mendengar bahwa Penatualan adalah ahli alam abadi. Pada tingkat ini, dia seharusnya abadi. Bahkan jika istana abadi dihancurkan dan tubuhnya dihancurkan, dia dapat dilahirkan kembali. Mengapa dia mati? Seperti ini, bagaimana Zhang Tao bisa mengetahui hal ini? Dia bahkan bukan seorang kultifator langkah keempat. Namun, sejak Ningki berbicara, dia merasa tidak baik baginya untuk tetap diam. Dia memikirkannya dan berkata, mungkin umur Penatualan sudah habis. Saya mendengar bahwa para penggarap dunia Dewa Luo berbeda dari para penggarap dunia luar. Bahkan jika mereka berasal dari alam yang sama, selama para penggarap dunia luar tidak masuk ke dunia Dewa Luo, umur mereka hampir tidak ada habisnya, dan mereka bahkan tidak perlu memasuki siklus reinkarnasi setelah mereka mati. Tetapi para penggarap dunia Dewa Luo berbeda, umur mereka jauh lebih pendek daripada para penggarap dunia Luo. Mungkin Penatualan adalah seorang senior tua yang telah hidup sangat, sangat lama. Sangat normal jika umurnya habis. Ningki sedikit mengangguk. Dia sudah menebak apa yang dikatakan Sang Tao. Dia bahkan telah membolak balik buku-buku kuno, dan itu seperti yang dia katakan. Selama para kultifator dari dunia luar tidak masuk ke dunia Shen Luo, masa hidup mereka tidak akan ada habisnya. Misalnya saja, kaisar abadi di dunia surgawi mungkin hanya seorang kultifator tingkat kedua, namun mereka bisa hidup selamanya, apalagi para kultifator Daokue Raiying tingkat ketiga. Namun, jika para kultifator ini datang ke dunia Shen Luo dan ternoda oleh aura dunia Shen Luo, umur mereka akan ditentukan oleh reinkarnasi 10.000 dunia. Sudah diputuskan, tidak ada gunanya melarikan diri ke dunia luar sekarang. Meski begitu, selain sebagian kecil kultifator yang masa hidupnya hampir habis, sebagian besar orang akan berjuang untuk datang ke dunia Shen Luo. Karena, kecepatan kultifasi di dunia luar sama sekali tidak sebanding dengan kecepatan di dunia Shen Luo. Karena itu masalahnya, aku akan pergi memberi penghormatan. Zhang Tao, ikut aku. Ningqi tersenyum. Apa? Zhang Tao terkejut. Sebelumnya, sekte tersebut tidak mengizinkan mereka membicarakan kematian Penatualan secara pribadi. Sekarang, Ningqi ingin dia pergi ke tempat Penatualan meninggal. Jika para petinggi mengetahui hal ini, hukuman yang akan dia hadapi akan sangat berat. Zhang Tao tidak terlalu peduli dan langsung menyuarakan kekhawatirannya. Dia berkata dengan suara rendah, yang terhormat Ning, kita harus meninggalkan tempat ini untuk menghindari hukuman dari sekte tersebut. Hukuman apa? Sebagai diaken, saya akan memberikan penghormatan kepada seorang senior tua yang telah meninggal dunia. Apakah saya harus dihukum? Memimpin. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab. Ningqi berkata dengan ringan. Zhang Tao menatap Ningqi, tercengang. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berbalik untuk berjalan menuju pegunungan di kejauhan. Pegunungan itu tujuh atau delapan kali lebih tinggi dari gunung penyesalan. Dibandingkan dengan itu, gunung penyesalan seperti sebuah bukit kecil. Ada gunung lain di gerbang nenek, dan itu adalah puncak utamanya. Dua makhluk abadi lainnya dan empat makhluk abadi tidak setinggi gunung ini, dan energi spiritualnya tidak setebal gunung ini. Gerbang Keberuntungan Di kaki gunung berdiri sebuah tablet batu yang sangat besar. Tingginya sekitar enam Zhang dan lebar dua Zhang, dan ada empat kata besar yang terukir di atasnya. Ini. Tatapan Ningqi tertuju pada gerbang keberuntungan saat dia dengan tenang bertanya, Elder Lan meninggalkan ini. Maksudmu tablet batu ini? Bertahun-tahun yang lalu, Penatualan kembali dari dunia luar dan mengubah puncak ini menjadi puncak keberuntungan. Pada saat yang sama, dia membangun gerbang keberuntungan ini. Jika saya ingat dengan benar, ini terjadi sekitar lima atau enam ratus tahun yang lalu. Zhang Tao mengenang. Lima hingga enam ratus tahun yang lalu. Ini kira-kira sama dengan saat saya pertama kali memasuki dunia luo ilahi. Ningqi menganggup dan terus membiarkan Zhang Tao memimpin. Apakah ada masalah dengan anak ini? Beberapa waktu lalu, Jiang Wang Kong dan Ouyang Xinyu mengirim pesan kepada kami. Mereka berdua telah melihat anak ini, jadi dia tidak boleh menjadi seorang kultifator gelap. Namun, motif anak ini mungkin tidak murni. Mari kita lihat lebih dekat. Setelah Ningqi dan Zhang Tao mendaki gunung, dua sosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Mereka berkomunikasi satu sama lain dan kemudian mengikuti mereka mendaki gunung. Ning yang dikuduskan, mari kita memberi hormat kepada Penatualan di sini. Tidak perlu melangkah lebih jauh. Saat mereka semakin dekat ke puncak Fortune Peak, ekspresi Zhang Tao menjadi semakin gelisah. Mungkin kultifator lain tidak terlalu memperhatikan keputusan sekte tersebut. Setelah meninggalkan sekte, mereka juga akan membicarakan kematian Lan Pingping. Lagipula, selama Kaisar Agung tidak muncul, ahli alam abadi akan menjadi penguasa suatu tempat. Lan Pingping meninggal begitu saja. Semua orang akan curiga, dan mendiskusikannya secara pribadi adalah hal yang wajar. Namun, para penggarap gunung Unregretful pada dasarnya tidak akan membahasnya. Bahkan ketika mereka meninggalkan gerbang nenek surgawi, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Ini karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa diaken lama mereka hanya membicarakannya selama satu malam, dan kemudian menghilang tanpa jejak keesokan harinya. Setelah itu, mereka mendengar berita bahwa diaken mereka telah ditindas dan dihukum oleh sekte tersebut. Jika kamu takut, kamu bisa pergi sekarang. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Zhang Tao memandang Ningki dengan senyum pahit. Jika dia pergi sekarang dan para petinggi meminta pertanggung jawabannya, Ningki mungkin tidak akan membantunya. Daripada berada dalam dilema, lebih baik bertaruh pada Ningki. Memikirkan hal ini, Zhang Tao segera berkata, Ning yang disucikan, karena saya juga di sini, tentu saja saya harus memberi penghormatan kepada Penatualan. Sebenarnya, saya sudah lama ingin melakukan ini. Tak lama kemudian, keduanya sampai di puncak Fortune Peak. Ada lebih dari 30 bangunan di sini. Bisa dibayangkan betapa makmurnya tempat ini di masa lalu. Tapi sekarang, tempat itu sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan binatang buas dan bintang setan di pegunungan pun tidak bisa dilihat. Mereka semua telah pergi. Ada sedikit tekanan datang dari aula menghadap mereka berdua. Ningki berjalan menuju aula utama tanpa ekspresi, dan Zhang Tao mengikuti dari belakang. Saat ini, Zhang Tao juga sedikit penasaran. Seperti apa rupa seorang ahli alam abadi ketika dia meninggal. Ledakan. Begitu mereka berdua melangkah ke aula utama, mereka merasa seolah-olah badai spiritual sedang menyapu mereka. Ningki baik-baik saja. Dia hanya mundur selusin langkah untuk memblokir badai spiritual. Pada saat yang sama, dia merasakan roh esensinya sedikit lelah, seolah-olah dia baru saja bertarung dengan seorang ahli. Namun, Zhang Tao berada dalam situasi yang buruk. Dia terkejut oleh badai spiritual dan terlempar ratusan kaki jauhnya. Dia mendarat dengan keras di tanah dan batuk darah. Matanya berangsur-angsur menjadi keruh dan auranya terus menurun. Dia akan segera meninggal di tempat. Tanda-tanda kematian. Apakah para penggarap dari sekte Nenek Surgawi ini benar-benar berpikir bahwa perintah tetua mereka hanyalah kata-kata kosong? Seorang ahli alam yang tidak bisa dihancurkan sangat kuat. Tidak ada yang bisa mengendalikan sisa kekuatan yang tersisa di mayatnya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang kultifator langkah ketiga biasa. Tapi jika orang itu tidak mengambil tindakan, orang ini mungkin akan mati. Sayang sekali, mayat ahli alam abadi ini telah 90% dimurnikan menjadi tubuh emas. Jika kita bisa mengambilnya, setidaknya kita bisa menukarnya dengan harta karun spiritual primordial kelas 7. 3607. Cedera Zhang Tao cukup serius. Ningki melihat Kaola besar dikejauhan dengan ekspresi sedikit serius. Baru saja, dia melihat sekilas mayat yang tampak seperti manusia hidup sedang duduk dalam posisi duduk, menatapnya dengan acuh tak acuh. Ningki menebak bahwa keberadaannya adalah Lan Pingping, seorang ahli alam abadi. Namun, dia tidak menyangka seorang kultifator alam abadi akan meninggalkan kekuatan sekuat itu. Seberapa kuat dia ketika dia masih hidup. Dia telah bertemu Tuduo, Sekretaris Jenderal, Penatua Duan, Kepala Istana Istana Bintang Al-Kaid, dan penggarap alam abadi lainnya. Dia bahkan pernah bertemu dengan seorang kultifator kaisar realem seperti Li Zhang, tetapi dia tidak menyadari betapa menakutkannya aura mereka. Jelas sekali bahwa mereka menyembunyikan aura mereka dengan baik ketika berhadapan dengan kultifator tingkat rendah. Jika tidak, mereka dapat melukai kultifator langkah keempat dan membunuh kultifator langkah ketiga hanya dengan sekali pandang. Saya harus memasuki keadaan kelahiran kembali sesegera mungkin dan kemudian mengincar alam abadi. Jika tidak, saya tidak akan bisa melawan jika saya bertemu dengan seorang kultifator alam abadi. Ningki berpikir dalam hati. Menteri Ning, saya tidak akan pergi. Zhang Tao baru saja lolos dari kematian. Dia memandang Ningki dengan wajah pucat dan ketakutan di matanya. Dia sangat ketakutan sekarang. Jika Ningki tidak membantunya, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Kamu tinggal. Ningki menganggup dan tidak memaksa Zhang Tao lagi. Dia kemudian berjalan ke Aola sendirian. Kali ini, Ningki sudah bersiap. Dia mengumpulkan semua esensi, ki, dan rohnya dan perlahan berjalan ke Aola. Badai mental menyerang lagi, atau lebih tepatnya, bisa disebut badai roh primordial. Kekuatan ini dibentuk oleh sisa roh primordial pihak lain setelah dia meninggal. Bagi pembudidaya tingkat rendah, Aola ini setara dengan area terlarang. Mungkin, situasi di Burial Grounds juga sama. Namun, luas kuburan jauh lebih besar dari tempat ini. Jika itu masalahnya, maka setidaknya harus ada mayat langkah ketujuh. Tatapan Ningki jatuh ke kejauhan. Di tengah Aola duduk seorang kultifator wanita. Kultifator wanita ini tidak terlihat terlalu tua, hanya berusia 17 atau 18 tahun-tahun. Kulitnya halus dan putih, dan fitur wajahnya juga sangat indah. Ada cahaya samar di matanya, tapi Ningki tahu bahwa dia hanyalah mayat dan bukan orang hidup. Junior Ningki di sini untuk memberi penghormatan kepada Penatualan. Saya berharap Penatualan memiliki perjalanan yang aman di alam reinkarnasi. Ningki menangkupkan tinjunya dan membungkuk perlahan. Ketika dia membungkuk dan hendak bangun, pasukan khusus tiba-tiba keluar dari kerangka Lanpingping dan memasuki ruang di antara alis Ningki. Gerakan Ningki segera membeku, dan dia mempertahankan postur membungkuknya, tidak bergerak sama sekali. Apakah kamu Penatualan? Mungkinkah senior itu masih hidup? Ningki melihat ke depan dengan sedikit, kaget. Dia sekarang berada dalam kehampaan yang gelap gulita, dan ada singgah sana di depannya. Mata Lanpingping bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya, dan bola matanya tampak bergerak perlahan. Tubuh asli telah meninggal. Saya hanyalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh tubuh asli. Anda adalah seorang penggarap kegelapan, kan? Jangan menyangkalnya. Jika Anda bukan seorang penggarap kegelapan, Anda tidak akan memilikinya. Mampu menyinggung sisa keinginan ini. Dan Pingping berkata dengan lemah. Ningki tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatapnya dengan tenang. Lanpingping, melanjutkan, saya memiliki harta karun yang menyangkut masa depan generasi muda dunia Senluo. Anda harus membawanya kembali ke markas parlemen kegelapan. Hal ini dapat membuat generasi muda parlemen kegelapan meningkat pesat. Bolehkah aku tahu di mana tempatnya sekarang? Kata Ningki. Kota Batu Kapur, Apotek Huangki. Lanpingping, berkata dengan lemah. Setelah itu, dia melihat ke arah Ningki. Bawa kembali ke markas parlemen kegelapan. Pemandangan di depannya berubah. Ningki sudah kembali ke aolah utama. Mayat Lanpingping tidak bergerak sama sekali, seolah-olah semua yang terjadi tadi hanyalah ilusi. Elder Lan, semoga perjalananmu aman. Ningki memandang Lanpingping, menangkupkan tinjunya lagi, dan berbalik untuk pergi. Di kedalaman matanya, ada sedikit ejekan. Itu memang jebakan. Bahkan jika orang-orang itu bukan penggarap kegelapan, mereka setidaknya seperti Ningki. Mereka telah menerima bimbingan dari apa yang disebut, sisa wasiat, Lanpingping, itulah sebabnya mereka pergi ke Apotek Kota Limestone. Jika itu adalah seorang penggarap kegelapan biasa, mereka mungkin akan tertipu. Itu karena mereka tidak tahu seperti apa benda itu. Namun, Ningki telah menerima bimbingan dari Sekretaris Jenderal sebelumnya, jadi dia sudah memiliki gambaran tentang benda apa itu. Sekarang, dia sudah tahu di mana benda itu berada, tapi dia tidak bisa merebutnya dalam waktu singkat karena terlalu mencolok. Untuk dapat membuat ilusi yang dapat dengan mudah menarik Ningki, keberadaan yang mengatur metode ini setidaknya adalah seorang kultifator langkah kelima. Kemungkinan besar Lanpingping telah terbunuh dan ilusi bahwa dia telah meninggal dunia. Bahkan Parlemen kegelapan pun telah membodohi mereka. Pihak lain telah tertipu, mengira Lanpingping benar-benar telah meninggal. Jika keberadaan seperti itu masih ada di gerbang Tianmu, Ningki tidak akan pernah berani mengambil tindakan. Kalau tidak, dia akan langsung terbunuh jika dia bergerak. Tuan Ning, apakah Anda sudah selesai memberikan penghormatan? Penatualan sangat kuat, bahkan setelah dia meninggal, aku bahkan tidak bisa mendekati mayatnya. Zhang Tao tidak bisa tidak mengagumi Ningki ketika dia melihatnya berjalan keluar dari Aula Utama tanpa cedera. Kamu hanyalah seorang kultifator langkah ketiga, sedangkan Penatualan adalah seorang kultifator langkah kelima. Bahkan jika hanya ada tulang yang tersisa, itu tetap bukan sesuatu yang dapat kamu tahan. Jika kamu telah membentuk istana abadi, kamu dapat tinggal selama beberapa saat. Beberapa nafas. Ningki tersenyum tipis. Zhang Tao membuka mulutnya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, sesosok tubuh menerobos udara dan muncul tepat di depan Ningki dan Zhang Tao. Penatualan. Zhang Tao terkejut, dan matanya dipenuhi ketakutan. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Nada suara Han Buwei agak kasar. Bukankah peraturan sekte memberitahumu? Master sekte tidak mengizinkan orang lain mengganggu Penatualan. Penatualan adalah pembangkit tenaga listrik alam abadi. Dia meninggal dunia. Sebagai diaken dari sekte Tianmu, saya harus datang untuk memberi penghormatan kepada senior. Ningki berkata dengan sungguh-sungguh. Di saat yang sama, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia dengan sengaja merendahkan suaranya. Penatualan, aku menemukan. Diam. Han Buwei berteriak sangat keras, dan kemudian wajahnya berubah muram. Tinggalkan bersamaku. Satu jam kemudian, Zhang Tao telah kembali ke gunung tanpa penyesalan, tetapi Ningki muncul di gua tempat tinggal Han Buwei. Han Buwei memandang Ningki dengan dingin dan tidak berbicara. Elder Han, ketika saya memasuki aula utama untuk memberi penghormatan kepada Elder Lan, saya memasuki ilusi. Ningki memberitahunya apa yang dia lihat dan dengar dalam beberapa kata. Han Buwei tidak terkejut sama sekali. Setelah mendengarkan, dia menatap Ningki dengan acuh-ta'acuh. Aku sudah tahu tentang ini, tapi para petinggi punya rencana mereka sendiri. Itu bukan sesuatu yang bisa kau dan aku ganggu. Kembalilah ke gunung tanpa penyesalan, dan jangan masuk ke alam penciptaan lagi di masa depan. Kalau tidak, aku pun tidak bisa menyelamatkanmu. Ini, kalau begitu aku pamit dulu. Ningki sedikit mengernyit, menangkupkan tangannya, dan berbalik untuk pergi. Setelah Ningki pergi, dua tamu lagi datang ke gua tempat tinggal Han Buwei. Kalian berdua, diakon Ningbukanlah seorang kultifator gelap. Han Buwei memandang mereka berdua dan berbicara lebih dulu. 3608 Lima tahun telah berlalu sejak Ningki terakhir kali pergi ke puncak penciptaan. Dalam lima tahun ini, masih belum ada tanda-tanda pembalasan dari Gongsun Lu. Gunung tanpa penyesalan juga sangat damai. Setiap orang berkultifasi selangkah demi selangkah. Namun, ada berita dari kota King Yun. Menurut berita, banyak dari kultifator langkah keempat yang memasuki makam kematian telah meninggal di dalam. Bahkan istana abadi telah hancur, termasuk beberapa penggarap langkah keempat dari sekte ibu surgawi. Dongcuan tidak mendapat bantuan Ningki, jadi dia tidak bisa mendapatkan tempat. Pada akhirnya, makam kematian benar-benar ditundukkan oleh kebanggaan surga muda, dan semua materi surgawi dan harta duniawi di dalamnya diambil olehnya, memicu perburuan besar-besaran. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik undet realem ikut bergabung. Proses perburuannya begitu intens. Saat itu, banyak orang yang melayang ke angkasa dan melihat seorang gadis muda dikejar oleh para ahli dari segala sisi. Dia dikelilingi oleh bahaya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Ningki. Dia sedang menunggu. Menunggu kesempatan. Tuan Ning. Ada yang salah. Penatua Gongsun Wu Fo tiba-tiba keluar dari pengasingan dan mengetahui bahwa tubuh Gongsun Lu telah hancur dan dia telah jatuh ke tingkat takdir tingkat lanjut. Dia sangat marah sehingga dia bahkan menghancurkan gua tempat tinggalnya. Zhang Tao bergegas ke ruang pengasingan Ningki. Suaranya terdengar bahkan sebelum dia tiba. Ningki keluar dari ruangan batu dan meliriknya. Jadi begitu. Wajah Zhang Tao dipenuhi kecemasan saat dia berbisik. Tetua Ning yang terhormat. Haruskah kita mengundang tetuahan keluar dan membiarkan dia menengahi situasi ini? Tidak dibutuhkan. Ningki tersenyum. Ini pertarungan yang adil. Dia mungkin marah, tapi paling banyak dia akan memberiku pelajaran. Dia tidak akan membunuhku. Paling-paling, dia akan menghancurkan tubuhku. Menghancurkan tubuhmu akan menyebabkan tingkat kultifasimu turun dan asalmu akan rusak. Tuan Ning, kamu. Ketika Zhang Tao melihat Ningki berbicara begitu santai, seolah-olah dia tidak mempedulikannya sama sekali. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kamu bisa pergi sekarang. Ningki melambaikan tangannya. Ini. Baiklah, tetuan Ning yang terhormat. Harap berhati-hati. Zhang Tao menganggup dengan ekspresi jelek dan berbalik untuk pergi. Ningki melirik ke arah puncak utama segera setelah Zhang Tao pergi. Kemudian, dia turun gunung dan menuju puncak keberuntungan. Leluhur tua, ini salahku karena bersikap rendah diri. Aku telah mempermalukanmu. Gongsun Lu berlutut di depan seorang lelaki tua dengan kepala menunduk. Dia melihat ke tanah dengan sedikit kebencian dan antisipasi. Penampilan lelaki tua itu mirip dengan Gongsun Lu, tetapi dia memancarkan aura samar alam abadi. Dia adalah salah satu dari dua ahli alam abadi dari sekte nenek surgawi, Gongsun Wu Fo. Menempa 20% tubuh emas dan memadatkan ramuan abadi adalah alam abadi. Mereka yang telah menempa tubuh emasnya melebihi 30% akan mampu menyingkat inti keabadian dan mencapai alam sempiternal. Perbedaan keduanya sangat besar. Di generasi masa lalu dari alam Senluo, ada beberapa orang jenius yang bisa memasuki alam kematian. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka bisa memasuki alam kematian atau bahkan alam kematian. Setiap wilayah kecil di langkah kelima sangat sulit untuk ditembus. Pasalnya, menempa tubuh emas tidak hanya bergantung pada bakat dan keberuntungan seseorang, tetapi juga kekayaan seseorang. Harta karun alami yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh emas semuanya sangat berharga dan langka. Sembilan jembatan reinkarnasi telah rusak dan tingkat pengolahanmu telah jatuh kembali ke tingkat takdir. Semua sumber daya yang kuhabiskan untukmu telah sia-sia. Kamu harus tahu bahwa sumber daya yang telah kuhabiskan untuk membantumu memasuki keadaan reinkarnasi setara dengan kekayaan beberapa penatuahan. Gongsun Woofo berkata dengan enteng. Saat dia berbicara, dia melirik ke sosok yang tidak jauh dari situ. Itu adalah Han Buwei. Penatua Woofo, ini salahku. Han Buwei memasang ekspresi menyesal di wajahnya. Ketika mereka berdua berkompetisi, saya berada di tempat kejadian. Saya pikir itu hanya pertandingan-tanding, tetapi siapa yang tahu bahwa Penatuan Ning yang terhormat memiliki harta karunconate Numinous kelas 7 yang langsung membunuh tubuh Gongsun Lu. Bahkan saya tidak melakukannya. Punya waktu untuk campur tangan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, persaingan di antara mereka adil dan jujur. Penatuan Ning yang terhormat juga anggota dari sekte Nene Surgawi, jadi Penatua Woofo seharusnya dapat memahami hal ini, bukan? Han Buwei, selama tubuh emasmu belum mencapai 30%, kamu tidak berhak mengucapkan kata pengertian kepadaku. Jangan tertipu oleh kenyataan bahwa Anda berada di alam abadi. Percaya atau tidak, saya dapat menghancurkan tubuh emas dan pil abadi Anda sekarang dan membuat Anda menjadi cacat. Tanpa tubuh emas dan tidak. Langkah kelima dari pil kematian, hehehe. Hanya sedikit lebih kuat dari lingkaran penuh keadaan kelahiran kembali, bukan? Gongsun Woofo memandang Han Buwei dengan senyum tipis, tapi kata-katanya sangat kasar. Dia sama sekali tidak memperlakukan Han Buwei sebagai seseorang yang setingkat dengannya. Meskipun mereka berdua adalah kultifator langkah kelima, yang satu adalah seorang imortal sementara yang lainnya adalah seorang imortal. Masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Gongsun Lu, yang sedang berlutut di tanah, merasa sangat senang. Dia membenci Ningki, tapi dia lebih membenci Han Buwei. Tubuhnya dihancurkan oleh Ningki sepenuhnya karena instruksi Han Buwei. Jika itu masalahnya, aku khawatir Penatua Woofo juga akan dihancurkan oleh Master Sekte. 40% tubuh emasmu. Penatua Woofo pasti telah menembus kemacetan selama pengasingannya dan mencapai alam abadi tingkat lanjut, bukan. Selama dia dapat memadatkan 50% tubuh emasnya, dia akan mencapai lingkaran penuh dan menjadi seorang abadi di masa depan. Mengingat karakter Penatua Woofo, saya khawatir dia tidak akan mampu memutuskan jalur kultifasinya sendiri untuk saya. Han Buwei berkata sambil tersenyum palsu. Karena pihak lain telah menunjukkan niat untuk melepaskan semua kepura-pura, dia tentu saja tidak akan sopan lagi. Hahaha, anda benar-benar mengenal saya dengan baik. Gongsun Woofo tiba-tiba tertawa. Sejak kamu membesarkan Ketua Sekte, aku bisa mengampuni tubuh emasmu. Tapi dia hanya seorang kultifator alam nasib surgawi. Bahkan jika aku membunuhnya, menurutmu bagaimana Ketua Sekte akan menghukumku? Membuatku menghadap tembok selama seribu tahun. Sepuluh ribu tahun. Saya tidak masalah. Saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos kemacetan dan mencapai kesempurnaan agung alam abadi dalam sekali jalan. Ekspresi Han Buwei sedikit berubah. Sebelum dia dapat berbicara, Gongsun Woofo tiba-tiba berkata lagi, Namun, saya mendengar bahwa anak ini memiliki harta karun spiritual primordial kelas 7, bukan? Saat itu, dia menggunakan ini untuk menyergap Gongsun Lu. Jika anak ini dengan patuh menyerahkan harta karun spiritual primordial kelas 7 kali ini, saya mungkin akan menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, dia akan menghancurkan tubuh Gongsun Lu, dan saya akan menghancurkan tubuhnya juga. Mata untuk mata. Dengan itu, sosok Gongsun Woofo tiba-tiba menghilang di tempat. Melihat ini, Han Buwei mengerutkan kening. Tampaknya masalah ini tidak mudah ditangani. Tetuahan, aku sudah mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi padaku, Patriark pasti akan membalaskan dendamku. Gongsun Lu berdiri dari tanah dan memandang Han Buwei dengan tatapan sedikit mengejek. Han Buwei mendengus dingin dan mengabaikannya. Dia berbalik dan pergi dengan cepat. Anak itu lagi, dia benar-benar merencanakan sesuatu yang tidak baik. Dua kultifator alam kelahiran kembali yang menjaga puncak penciptaan merasakan aura Ningki lagi. Mereka segera saling memandang dengan sedikit keganasan di mata mereka. Dia sepertinya tidak punya niat untuk mendaki puncak penciptaan. Dia hanya lewat saja. Setelah beberapa napas, mata keduanya dipenuhi ketidakpastian. 3609 Tanpa peringatan, kaki Ningki tenggelam ke tanah hingga lututnya dalam. Gongsun Wu fo mendarat di depan Ningki dan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, aura di tubuhnya terus meningkat, memberikan tekanan pada Ningki. Kegentingan-kegentingan Tulang Ningki mulai mengeluarkan suara aneh, dan daging di tubuhnya tiba-tiba menegang. Kemudian, retakan muncul, dan butiran darah merembes keluar. Tekanan yang dipancarkan Gongsun Wu fo bahkan lebih mengerikan daripada tekanan yang dia berikan pada mayat Lan Pingping di puncak penciptaan. Ketika dua penggarap perbatasan tanpa batas melihat ini, mereka saling memandang lagi dan memilih untuk tidak menunjukkan diri. Mereka hanya menonton adegan itu dengan acuh tak acuh. Mereka tahu mengapa Gongsun Wu fo ingin menyerang Ningki, dan di dalam hati mereka, mereka berharap Gongsun Wu fo akan membunuh Ningki secara langsung. Seluruh istana hancur. Setelah belasan tarikan napas, aura Gongsun Wu fo tiba-tiba menghilang. Ningki menghela nafas lega. Jika pihak lain terus menekannya, tubuhnya akan roboh. Peringkat ketujuh tubuh bintang kuno, sembilan gerbang tersembunyi dalam, seni naga gajah penekan penjara, seni delapan sembilan arcane, dan seni suci empat roh. Dia telah melampaui kultifator penyempurnaan tubuh dari ranah kultifasi yang sama dan mencapai kondisi yang sangat menakutkan. Tapi meski begitu, tubuhnya tampak sangat lemah di hadapan lawannya, dan bahkan dia tidak perlu menyerang dan bisa dihancurkan hanya oleh auranya. Apakah kamu tahu siapa aku? Gongsun Wu fo memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Ningki menarik kakinya keluar dan dengan lembut menepuk-nepuk debu sebelum melihat Gongsun Wu fo. Penatua Wu fo. Kamu tahu kenapa aku di sini? Gongsun Wu fo berkata dengan enteng. Kau di sini untuk membalaskan dendam Gongsun lu. Namun, ini pertarungan yang adil antara aku dan Gongsun lu, tidak bisa dianggap balas dendam, bukan? Jangan bilang tidak ada aturan pertarungan yang adil di sekte Tianmu. Ningki tersenyum. Jangan gunakan gerbang Tianmu untuk mengancamku. Jangan khawatir, jika aku ingin membunuhmu, aku bisa saja mencabut istanamu dan menghancurkannya beserta tubuhmu. Gongsun Wu fo mencibir. Mengenai pertarungan yang adil, itu tidak mungkin dilakukan. Jika Gongsun lu tahu bahwa kamu memiliki harta karun spiritual primordial kelas 7, dia pasti sudah melakukan banyak persiapan. Bagaimana dia bisa dibunuh olehmu dalam satu gerakan? Jadi, adil jika Gongsun lu melawanku di puncak negara takdir saat dia berada di negara kelahiran kembali. Ningki tertawa. Kamu adalah seorang kultifator penyempurnaan tubuh, kan? Alam tidak bisa diukur dengan standar biasa. Gongsun Wu fo tertawa. Penatua Wu fo, ayo kita langsung saja. Mari kita hentikan omong kosongnya. Ningki membuang senyum di wajahnya dan berkata dengan tenang. Seorang kultifator alam amanat surga belaka bisa tetap tenang di hadapanku. Dari segi keberanian, Gongsun lu memang tidak seberani kamu. Pantas saja kamu bisa membunuhnya. Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadikan Gongsun lu seorang kultifator alam kelahiran kembali. Sekarang setelah Anda mengalahkannya hingga tingkat kultifasinya turun, ambillah harta spiritual conate kelas tujuh Anda sebagai kompensasi, dan saya akan membiarkan masalah ini berlalu. Pilihan kedua adalah aku juga akan menghancurkan tubuhmu satu kali. Saya akan memberi Anda sepuluh napas waktu untuk mempertimbangkannya. Gongsun Wu fo tersenyum tipis. Tidak perlu memikirkannya lagi. Karena Penatua Wu fo mengetahui bahwa saya adalah seorang kultifator penempat tubuh, saya ingin melihat apakah ahli alam sempiternal dapat menghancurkan tubuh saya dengan satu pukulan. Ningki tersenyum. Ketika dua penggarap dunia tanpa batas dikejauhan mendengar ini, dalam hati mereka terdiam. Jika itu mereka, mereka pasti akan mengeluarkan uang untuk menghindari bencana ini. Meskipun harta karun roh alam kelas tujuh sangat berharga, kehancuran tubuh fisik seseorang akan sangat mempengaruhinya. Tak terhitung, bahkan mungkin melebihi nilai harta karun spiritual conate kelas tujuh. Lebih-lebih lagi. Apa kamu yakin? Kultifator yang memiliki sifat pemarah berbeda dengan kita. Semua kultifasi Anda ada di tubuh Anda. Setelah tubuh Anda hancur, Anda tidak akan berbeda dengan kultifator faith state. Gongsun Wu fo sedikit mengernyit. Inilah alasan mengapa hanya ada sedikit kultifator yang memiliki sifat pemarah di dunia Dewa Luo. Jika seorang kultifator biasa meninggal, selama istana celestialnya tidak hancur, mereka dapat dihidupkan kembali. Sekalipun fondasinya rusak ringan, benda-benda itu dapat diperbaiki dengan benda spiritual. Namun, kecakapan bertarung mereka akan terpengaruh. Di sisi lain, kecakapan bertarung seorang penggarap pemurnian tubuh semuanya ada di tubuh, jadi yang terakhir memiliki dampak yang lebih besar. Elder Wu fo, saya pikir kita harus melupakan masalah ini. Itu adalah duel yang adil antara keduanya. Jika Anda bertindak seperti ini, bagaimana murid sekte tersebut berani bersaing di masa depan? Han Buwei berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di depan mereka berdua. Bukan urusanmu. Gongsun Wu fo melirik Han Buwei dengan dingin. Jika kamu mencoba menghentikanku hari ini, aku akan menghancurkan 10% tubuh emasmu. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu turun ke tahap awal alam mati. Anda, cobalah aku jika kamu tidak percaya padaku. Gongsun Wu fo tertawa. Konsecrator Ning, kali ini aku melibatkanmu. Han Buwei ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menatap Ningki dengan senyum pahit dan mengirimkan transmisi suara. Ningki tersenyum dan tidak keberatan. Sebaliknya, dia melihat ke arah Gongsun Wu fo dan berkata, Elder Wu fo, bergeraklah. Pada saat itu, Ningki membuka sembilan gerbang tersembunyi batin dan ki serta darahnya sangat kuat. Dalam hal kecakapan bertarung, dia bahkan bisa melawan kultifator negara kelahiran kembali tahap awal atau pertengahan. Kultifasi pengendalian tubuhmu memang luar biasa. Dengan ki dan darah seperti itu, bahkan seorang kultifator tingkat kelahiran kembali tingkat menengah pun harus menganggapmu serius. Jika kamu menerobos ke tingkat kelahiran kembali di masa depan, kecakapan bertarungmu akan menjadi yang teratas kedudukannya di antara teman-temanmu. Mata Gongsun Wu fo bersinar karena terkejut. Meskipun tubuh fisik Ningki kuat, itu masih sesuai ekspektasinya. Namun, tubuh fisik Ningki tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat, dan ini cukup mengejutkan. Sayang sekali. Gongsun Wu fo tiba-tiba tertawa sinis. Anda mungkin tidak tahu bahwa setiap kultifator langkah kelima dianggap sebagai kultifator yang pemarah, bukan? Itu karena kita mempunyai tubuh emas. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Gongsun Wu fo melayangkan pukulan. Kekuatan kekerasan hampir merobek kekosongan dan langsung membombardir Ningki. Pukulan Gongsun Wu fo tidak membawa kekuatan lain selain kekuatan fisik murni. Namun, kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari kekuatan penuh Ningki. Bang! Tubuh fisik Ningki terbang keluar dan berubah menjadi aliran cahaya, mengenai gerbang penciptaan secara akurat tidak jauh dari sana. Itu adalah loh batu yang didirikan lanpingping di kaki gunung. Dengan suara keras, gerbang keberuntungan langsung hancur dan Ningki terjatuh ke tanah. Namun, selama proses ini, tangan kanan Ningki bersentuhan dengan manik batu yang jatuh ke tanah setelah gerbang keberuntungan hancur. Manik batu itu menghilang tanpa bekas. Itu ditempatkan ke dalam bundel ketakutan Ningki. Misinya akhirnya selesai. Ningki menghela nafas panjang. Hari itu, dia sudah menemukan keberadaan mutiara ini. Itu tertanam dalam karakter, si, di gerbang penciptaan. Jika sekretaris jenderal tidak menunjukkan kepadanya penampakan batu mutiara, dia tidak akan menemukannya. Namun, menemukannya saja tidak cukup. Kedua penggarap negara kelahiran kembali telah menjaga tempat ini. Mereka harus menemukan kesempatan yang tidak disangka-sangka untuk mengambil batu mutiara. Jika tidak, mereka tidak yakin bahwa mereka bisa lolos dari kejaran para penggarap alam tanpa batas. Dan sekaranglah kesempatannya. Namun, harganya agak terlalu tinggi. 3.610. Huh, sayang sekali. Han Buwei melihat tulang putih tidak jauh dari situ dan merasa sedikit bersalah. Namun perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Menurutnya, bagaimana seorang kultifator bisa abadi? Sekalipun umur mereka sangat panjang, mereka tidak perlu khawatir tentang umur mereka seperti manusia. Mereka juga akan gugur karena segala macam pertempuran. Sekarang, tubuh fisik Ningki hanya hancur, tetapi dia masih bisa hidup kembali di istana abadi. Satu-satunya hal yang disayangkan Han Buwei adalah Ningki adalah seorang kultifator yang pemarah. Tubuh fisiknya telah dibunuh oleh Gongsun Wufo dengan satu pukulan. Kerja keras bertahun-tahun sia-sia begitu saja. Jika dia hidup kembali, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan ahli negara kelahiran kembali tahap awal hanya dengan beberapa pukulan seperti sebelumnya. Saya akan menunggu dia mereformasi tubuh fisiknya dan melihat apakah saya dapat memberinya kompensasi. Han Buwei menggelengkan kepalanya dan melirik kedua sosok yang tersembunyi di kehampaan tidak jauh dari situ. Lalu, dia berbalik dan pergi. Dia tahu sedikit tentang operasi para pembudidaya Jiang Tanpa Batas di Sekte Nenek Surgawi. Namun, dia tidak tahu banyak dan tidak ingin tahu terlalu banyak. Tanggung jawab para penggarap perbatasan Tanpa Batas adalah memburu para penggarap kegelapan. Selama para pemberontak ini tidak menimbulkan masalah di Sekte Tianmu, mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Dia akhirnya mati. Dia mungkin tidak berminat datang ke sini lain kali. Kedua penggarap perbatasan Tanpa Batas saling memandang, lalu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Saat mereka pergi, mereka juga melihat tablet batu yang telah hancur berkeping-keping oleh tubuh fisik Ningki. Meski merasa ada yang tidak beres, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mayat Ningki tergeletak dengan tenang ditumpukan puing. Ketika semua orang telah pergi dan tempat itu menjadi sunyi, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba muncul di kelingking tangan kanannya. Kenapa aku tidak kembali ke istana abadi? Ningki memandang bintang raksasa di depannya dengan ekspresi aneh. Keadaannya saat ini persis sama dengan saat dia mengolah tubuh bintang kuno. Hanya saja dia memiliki tubuh fisik saat itu, jadi wajar jika roh primordialnya datang ke sini. Tapi sekarang tubuh fisiknya telah dihancurkan oleh Gongsun Wufo, tempat dia harus kembali adalah istana abadi penekan neraka, dan kemudian mereformasi tubuh fisiknya. Saat dia memikirkannya, seberkas kekuatan bintang keluar dari bintang raksasa itu pada saat yang bersamaan. Kekuatan bintang segera memasuki roh primordial Ningki. Satu jam kemudian, Ningki mengungkapkan sedikit keseriusan di antara alisnya. Secara logika, dia seharusnya dikeluarkan dari tempat ini, tetapi kenyataannya berbeda dari kultivasi sebelumnya. Roh primordialnya sama sekali tidak berniat meninggalkan tempat ini. Mungkinkah karena aku kehilangan tubuh fisikku, jiwaku tidak punya tempat tujuan, jadi aku bisa terus menyerap kekuatan bintang di sini. Tapi, daging dan darahku sudah menguap. Bahkan jika aku menyerap kekuatan bintang, apa yang bisa aku sempurnakan dengannya? Jika tubuhku masih di sini, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa tahun bagi tubuh bintang kunoku untuk mencapai peringkat sembilan. Suatu hari kemudian, Ningki terbangun dari pikirannya yang dalam. Dia sedikit tidak yakin dengan situasi saat ini. Pertama-tama, dia tidak menggunakan teknik bintang penguatan tubuh, tetapi roh primordialnya ditarik ke sini. Kedua, karena dia tidak memiliki tubuh fisik, roh primordialnya tertahan di sini. Jika ini terus berlanjut, bukankah dia harus tinggal di sini seumur hidupnya? Jika aku tidak kembali ke istana penekan neraka, aku tidak akan bisa mereformasi tubuhku. Mengapa aku tidak mencobanya? Dengan pemikiran itu, Ningki menatap bintang raksasa secara mendalam. Roh primordialnya perlahan melayang ke depan. Dia ingin mencoba mendekati bintang raksasa dan melihat apakah dia bisa menggunakannya untuk meninggalkan tempat ini. Di dunia luar, gelombang kekuatan mengerikan dari bintang-bintang diam-diam muncul di tulang putih Ningki, terus menyempurnakannya. Kekuatan bintang pertama kali terkondensasi di jari kelingking kanan Ningki. Tulang emas di jari kelingkingnya menyebar dengan kecepatan yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Jika Gongsun Wufo dan Han Buwei tidak pergi, mereka akan tahu bahwa tulang Ningki sedang memurnikan tubuh emas. Saat itu, bahkan jika Han Buwei mencoba menghentikan mereka, Gongsun Wufo akan membunuh Ningki. Seorang kultifator alam amanat surga tidak pergi ke istana abadi setelah kematiannya. Sebaliknya, dia pergi untuk menyempurnakan tubuh emasnya. Tidak ada yang akan percaya jika berita ini tersebar. Memurnikan tubuh emas adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh para kultifator di lingkaran penuh negara kelahiran kembali. Untuk benar-benar memurnikan tubuh emas, seseorang perlu memadatkan ramuan abadi dan mencapai keadaan mati untuk menggunakan sat abadi yang unik bagi para pembudidaya langkah kelima untuk memurnikan tubuh emas. Ningki tidak tahu bahwa saat dia semakin dekat dengan bintang raksasa itu, kecepatan marahnya mayat-mayat di dunia luar juga meningkat secara eksponensial. Dari awal hingga akhir, roh primordial Ningki belum diusir dan masih mendekati bintang raksasa. Sesosok diam-diam muncul tidak jauh dari sana. Tablet batu yang dibuat oleh penatualan rusak. Mata Zhang Tao berkedip ketakutan. Dia melihat sekeliling dan akhirnya, matanya tertuju pada tulang Ningki. Menteri Ning, kenapa kamu datang? Zhang Tao menghela nafas pelan, lalu maju untuk mengumpulkan tulang-tulang Ningki dan pergi ke Gunung Unrepentan. Dia datang untuk mengambil jenazah Ningki setelah mendengar keributan itu. Meskipun Ningki dapat mereformasi tubuhnya di Istana Penekan Raka, tidak banyak mayat yang tersisa. Itu berhasil, tapi Zhang Tao tidak bisa membiarkan mayat Ningki ditinggalkan di hutan belantara. Bagaimanapun, Ningki telah merawatnya selama lebih dari satu dekade, dan dia bahkan menyelamatkan hidupnya di puncak penciptaan. Setelah para ahli ini mati, masih akan ada fenomena aneh. Menteri Ning hanya tinggal tulang belulangnya saja, tapi kenapa aku masih merasakan aura mayat ini lebih kuat dari milikku? Zhang Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah saat dia terbang. Pada saat yang sama, kedua kultifator perbatasan tanpa batas juga menyapu indera ilahi mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Zhang Tao, mereka langsung kehilangan minat. Namun, mereka juga menemukan sesuatu yang istimewa pada tulang Ningki. Teknik tempering tubuh anak ini memang kuat. Dia belum mencapai keadaan mati, tapi kelingkingnya sudah berubah menjadi tubuh emas. Seharusnya itu bukan tubuh emas. Mungkin ada fenomena lain. Itu benar. Keduanya saling memandang. Bukan hanya tulangnya saja yang berwarna emas. Banyak teknik yang juga dapat mengubah tulang menjadi emas, namun tubuh emas yang unik pada kultifator langkah kelima harus ditempa dengan zat yang tidak dapat binasa dari kultifator langkah kelima. Di alam kelahiran kembali, hal itu dapat menghasilkan jejak zat yang tidak dapat binasa. Namun, jumlahnya sangat kecil, dan tidak bisa digunakan untuk melawan musuh. Itu juga tidak cukup untuk melemahkan tubuh emas. Hanya murid Kaisar Agung yang mungkin bisa melunakan kelingkingnya ketika mereka mencapai alam kelahiran kembali. Gunung tidak menyesal. Ketika kerumunan melihat Zhang Tao memegang mayat Ningki, mereka semua menghentikan langkahnya. Wajah mereka dipenuhi amarah. Mereka sudah menebak siapa yang dipegang Zhang Tao. Zhang Zilan dan kebanggaan surga lainnya di istana abadi mendengar berita itu dan datang, menatap mayat Ningki. Setelah Zhang Tao menguburkan Ningki di puncak gunung Unrepentan, Zhang Zilan hanya bisa mengutup dengan suara pelan, Gongsun Wufo keterlaluan. Tidak ada yang namanya keadilan di sekte Nenek Surgawi. Hati-hati dengan kata-katamu. Semua orang terkejut.